Halo pecinta olahraga dimanapun kalian berada Timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang di pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2020 Melawan sang juara bertahan Vietnam Squad keruda berhasil bermain imbang dengan skor 0-0 Sebelum kita lanjutkan pembahasan di video ini Alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel youtube ini Supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan Pertandingan yang digelar di Bisan Stadium itu berjalan dengan intens sejak awal laga Vietnam langsung tancap gas dan memborbardir pertahanan Indonesia Namun Indonesia dengan telaten meredam permainan Vietnam itu Hingga wasit meniupkan pelui tanda berakhirnya pertandingan skor 0-0 Sehingga kedua tim harus berbagi angka Dilansir dari bola.net Dalam pertandingan ini ada beberapa hal yang bisa kita petik dari performa sekuat garuda Yang pertama Vietnam terlalu overpower Harus diakui pada pertandingan ini Indonesia kalah kelas dari Vietnam Sekuat garuda jadi bulan-bulanan anak asuk Pak Hanso sejak minit awal Vietnam sejak awal laga mendominasi jalannya pertandingan Hampir di sepanjang laga Pertandingan digelar di setengah lapangan di area penalti Indonesia Bisa dilihat dalam penguasaan bola Vietnam secara total memiliki 70% Berbanding 30% milik Indonesia Dengan total Vietnam melepas 21 tembakan Sementara Indonesia hanya 1 tembakan saja Jadi mau tidak mau kita harus mengakui keunggulan Vietnam di laga ini Yang kedua pertahanan baja dan disiplin Vietnam mendominasi laga Mereka melepaskan total 21 tembakan Namun tidak ada satupun yang jadi gol Ini semua berkat pertahanan super ketat Indonesia Ya benar Sejak awal laga Indonesia lebih memilih bermain pragmatis Indonesia menumpuk cukup banyak pemain di area pertahanan Hasilnya dari 21 tembakan yang dilepaskan Vietnam Hanya 1 tembakan saja yang mengarah ke gawang Nadeo Selebihnya banyak di blok pemain Indonesia Ini merupakan poin yang positif bagi Indonesia Mengingat di 2 laga pertandingan awal Indonesia kebobolan 3 gol Yang ketiga Epan Limas jadi pembeda Di babak pertama Indonesia memang jadi bulan-bulanan dan tidak bisa keluar menyerang Namun di babak kedua situasinya berbeda semenjak Epan Limas masuk ke lapangan Ya di laga ini Epan memang dicadangkan oleh Sintayong Namun di jeda pertandingan ia masuk menggantikan Rahmat Irianto Memang masuknya Epan tidak membuat penguasaan bola Indonesia langsung dominan atas Vietnam Namun Indonesia di babak kedua lebih sering beredar di kotak penalti Vietnam Dan beberapa kali menebar ancaman karena Epan yang sukses mengatur permainan Indonesia Yang keempat tidak tenang dalam transisi Di babak kedua Indonesia sebenarnya punya beberapa peluang untuk menyerang Namun anak Asus Sintayong tidak memaksimalkan situasi ini dengan baik Ketika para back Indonesia berhasil merebut bola Para gelandang Indonesia tidak bermain dengan cukup tenang Mereka cenderung tergesa-gesa dalam mengumpan Sehingga bola dengan mudah direbut oleh pemain Vietnam Andai saja transisi Indonesia bisa lebih tenang Maka Indonesia bisa membuat ancaman yang lebih besar ke gawang Vietnam Yang kelima, Masterclass Sintayong Di poin terakhir kita rasanya perlu memberikan apresiasi kepada pelatih Sintayong Karena bekat kejeliannya Indonesia bisa meraih satu poin di laga ini Sebelum pertandingan ini Indonesia tidak bisa memainkan Elkan Bagot Yang mendadak harus di karantina Namun ia langsung bergerak cepat dan membuat penyesuaian dengan memainkan skema 5-back Untuk meredam serangan Vietnam Taktik Sintayong terbukti tokcer Dari 21 tembakan Vietnam hanya satu tembakan saja yang tepat sesaran Dan itu pun tidak terlalu mengancam Di era sebelum Sintayong, Indonesia beberapa kali bermain parkir bus Melawan tim-tim yang lebih kuat Namun kebanyakan tetap berakhir kebobolan Di laga ini Sintayong berhasil mengorganisir para pemainnya Supaya bertahan dengan baik Sehingga Vietnam tidak bisa mencetak gol Itu merupakan informasi terkini terkait timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya